Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Toko Pertanian 5758 Hari ini kita akan membahas bahan aktif Metomil Beberapa merek yang kita jual di Toko Pertanian Majumapan Antara lain Planet 40 SP Metindu 40 SP Dumil 40 SP Tomil 40 SP Orlandu 50 SP Dan Dangke 40 WP Yang pertama Lanet 40 SP Ini produk dari PT DuPont Yang merupakan awal-awalnya Metomil Dia punya 2 produk yaitu Met Dupont Lanet 40 SP Dan Met Dupont Lanet 25 WP Namun yang kita jual di Toko Pertanian Majumapan adalah yang Lanet 40 SP Di mana Lanet 40 SP ini kandungan Metomilnya 40% Jadi lebih tinggi dari yang Lanet 25 WP Dan ini pun formulasinya sudah SP Jadi dia kalau diaduk di dalam larutan Dia akan menyatu Sehingga dia tidak Sehingga dia tidak Akan mengendap Lanet 40 SP merupakan Inseksi daratan kontak dan lambung Yang berbentuk tepung Berwarna biru muda Yang dapat dilakukan dalam air Untuk mengendalir hama pada kelamaan bawang merah Kacang kedele, kacang panjang Cabai, jeruk, kubis, tembakau Bawang putih, tomat, dan kacang hijau, dan teh Dan di rekomendasinya mereka Ini 14 SP untuk mengendalikan Hama pada bawang merah Yaitu ulat geraya Atau sepedok dera eksikua Dengan dosis 1-2 gram pada liter Yang kedua yaitu untuk Tanaman bawang putih Untuk mengendalikan ulat geraya Sama Sepedok dera eksikua Kalau untuk tanaman cabai Untuk ulat geraya Atau Sepedok dera litura Untuk bawang putih dan cabai Dosisnya sama Yaitu 1-2 gram per liter air Untuk mengendalikan Tanaman jeruk Yaitu untuk Tunggu merah Atau Tetra mesus SP Dan juga untuk Untuk daun Tunggu merah Dengan dosis 0,5-1 gram per liter air Dan untuk kacang panjang Itu untuk hama pengorok daun Atau liromisa Untuk kutu daun Atau apis Untuk penggerek kolong Atau maruka Testula Testutalis Untuk kacang deli Dikomberikan untuk Ulat geraya Sepedok dera litura Dengan dari 1-2 gram per liter Untuk kacang hijau Bipit Agro Misa SP Ulat geraya Penggulung daun Penggerek kolong Perusak daun Untuk Lar bibit Kita Dan ulat geraya Dosisnya 1-2 gram Per liter air Untuk penggulung daun Dan penggerek kolong Dosisnya 2-4 gram per liter Sedangkan untuk Perusak daun Itu 4 gram per liter air Sedangkan untuk Tanaman kubis Untuk perusak daun Butela Selostela Dan ulat Krop Dengan dosis 1-2 gram Per liter air Sedangkan untuk Tanaman tembako Penggerek kucuk Dan ulat geraya Dosisnya untuk tembako 0,75-2 gram per liter air Sedangkan untuk Rekomberasuk tanaman teh Untuk mengendalikan Menghisap daun Hilo Peltis SP Dengan dosis 0,95-1 gram per liter air Sedangkan untuk Tanaman tomat Untuk penggerek buah Hilo Peltis Almigera Dengan dosis 2-2 gram per liter air Itu yang untuk Polan SP Sedangkan yang kedua Adalah Metindu SP 40 SP Produk dari MKD Direkomendasinya mereka Ditu tulis Merupakan Insektisida sistemik Rasun kontak dan lambung Berbentuk tepung Yang dapat larut dalam air Berwarna putih Sampai krim Untuk Mendingan hama Pada tanaman Bawang merah Cabai Kentang Dan Dedele Ini kandungnya sama Vitamin 40% Di Rekomendasinya mereka Metindu adalah Untuk bawang merah Untuk mudahkan Buat berayak Untuk cabai Juga ulat berayak Untuk kedelai Untuk penggulung daun Dan ulat jengkal Mengisap polong Untuk penggirik polong Dan untuk tanaman kentang Untuk penggirik daun Dosisnya bervariasi Antara 2-3 gram Dan 1,5-2 gram Dan Dan yang paling tinggi Yang untuk kentang Yaitu Untuk Korok daun 3-4 gram Per Leder air Yang kedua Yang Bentuk espes Selanjutnya Yaitu Dumil Ini produk dari Excel Dumil 40 SP Dengan kandungan Metamil 40% Dan Formulasinya Juga SP Sobel powder Lebih Larut Dan Di Rekomendasinya mereka Ditulis Inseksi Racun kontak Dan lampung Berbentuk tepung Yang dapat Larut dalam air Berlaku biru Untuk menaikkan hama Pada tanaman teh Jadi Dia hanya Terus satu rekomendasi Yaitu Untuk tanaman teh Untuk Mengisap pucuk Pulau Gelub Sp Dosis 2 gram Per liter air Untuk selanjutnya Yang lalukan SP Yaitu Multi Vitomil 40 SP Ini produksi dari Kandungan Vitomil 40% Sama bentuknya SP Produksi dari Multisarena Indutani Atau Yang bisa terkenal dengan cap kapal tertang Dan Dia Menggunakan Srogan berantas Hama tanaman dari luar dan dalam Untuk Dia rekomendasinya untuk Ini sudah Bahang merah Untuk pengaruh daun atau Euromisa Atau untuk Euromisa Dengan dosis 2 gram 1 liter air Untuk Yang bentuk SP Selanjutnya yaitu Urlandu 50 SP Ini kandungan Bahan atletnya lebih tinggi Dibandingkan yang Lainnya tadi Di Masalah mereka disebut Urlandu 50 SP adalah Insektisitas sistemik Tentu kontak Dan lambung Berbentuk tepung yang Dapat Dapat taruh dalam air Berwarna putih Untuk mengendalikan berbagai macam Hama pada tanaman Ini produksi dari Verona Multijaya Dan di Rekomendasinya mereka Baru untuk cabai Yaitu Untuk Ulat gerayat Sepedopera Kalipura Dan dosis 0,5-1 gram Per liter air Jadi Urlandu ini Lebih tinggi Baratnya yaitu Metomil 50% Dan yang terakhir Dangpe 40 WP Dari DGW Ini Bahan abisnya Metomil 40% Ini Bentuknya WP Jadi Kalau Diaduk Dan dibiarkan Dia akan mengendap Makanya Dia perlu Mengadukan lagi Kalau memang Dihentikan dulu Di Kemasan mereka Ditulis dengan Inseksida Sistemik Racun kontak Dan lampung Berwarna putih Berbentuk tepung Yang dapat Disuspensikan Atau WTB Untuk Meningan hama Pasat hama Bawang merah Kedele Cabai Kacang panjang Kakau Tomat Kacang hijau Kupis Dan Lapa sawit Terus Untuk Bawang merah Ditulis dengan Untuk Mengendalikan Ulat geraya Pada kedele Untuk Amat Mengerek Kolong Pada cabai Untuk Ulat geraya Dan Ulat buah cabai Terus Untuk Kakau Pengisap buah Untuk Kacang panjang Mengerek Kolong Dan Untuk tomat Untuk Perusak buah Untuk Kacang hijau Untuk Penggulung daun Pengisap daun Untuk Kubis Untuk Perusak daun Dan Ulat Krop Untuk Kelapa sawit Ini untuk Mengatasi Ulat kantong Yang biasanya Permasalahan utama Pada Kelapa sawit Dan Ulat api Ini Dosis bervariasi Yang paling rendah Adalah 1 gram Yang paling tinggi Adalah 4 gram Jadi Pada Masing-masing Kemasan Itu Berbeda-beda Kalau yang Untuk Dangke Ini Ditulis Sistemik Jadi Ditulis Sistemik Itu Pada Dangke Dan Pada Metindu Sedangkan Untuk Namark Lainnya Terulis Insektisi Daratan Kontak Dan Lambung Jadi Trokes Para Petani Dari Toko Pertanian Maju Mapan 6 Bahan Aktif 6 Merek Yang Berbahan Aktif Petomil Oke Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like Dan Subscribe Channelnya Di Toko Pertanian 5758 Terima kasih